Jika saya tanyakan ke kalian, apakah kalian memilih investasi di mobil atau investasi di saham perusahaan mobil itu? Yang lebih spesifik adalah beli mobil Tesla atau beli saham Tesla. Kalian sebagai smart traders pasti tahu jawabannya, dan kalian bisa menulis jawaban kalian di kolom komen sebelum video ini dimulai. Tapi di video ini tidak hanya akan membahas tentang mana yang lebih bagus membeli saham atau membeli mobil. Video ini juga akan mendiskusikan potensi kedepan dari investasi saham perusahaan blue chip Amerika. Sekarang nih saya berinvestasi. Saya kan juga investasi sekarang walaupun nggak di lokal market ya. I own some shares di sebagai portfolio investing ya. Di Google, because I'm very impressed with Google. Invest in Apple, Elon Musk, Tesla. Tapi sebelumnya saya mau mengajak kalian untuk subscribe terlebih dahulu channel ini. Buat kalian yang belum subscribe dan bantu saya untuk mengembangkan channel ini. Supaya channel ini bisa bermanfaat untuk masyarakat luas. Dan dengan kalian berlangganan di channel ini, saya akan membantu kalian untuk menjadi smart traders. Pastinya berlangganan atau subscribe itu gratis. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya supaya kalian mendapatkan notifikasi setiap kali saya upload video. Dan jangan lupa like di video ini supaya saya mengetahui kalian menyukai konten yang saya bagikan. Saya menebak sebagian dari kalian sudah menuliskan jawaban kalian di kolom komen. Ada beberapa dari kalian mungkin memilih membeli mobil atau memilih membeli saham di perusahaan mobil. Seperti yang saya katakan di awal video, kita akan mengambil perusahaan Tesla sebagai contoh. Sebelum saya memberikan jawaban yang mungkin juga kalian sudah tahu, saya mau flashback sedikit tentang perusahaan ini. Tesla merupakan perusahaan mobil elektrik yang didirikan di tahun 2003. Kita semua tahu bahwa pendiri Tesla adalah Elon Musk. Saham perdana Tesla atau IPO yang bisa dibeli oleh kita semua di tahun 2010, bulan Juni. Dari 2010 sampai saat ini, Tesla telah menjadi perusahaan otomotif terbesar sepanjang sejarah. Untuk perumpamaan ke depan, saya akan menggunakan contoh handphone. Katakanlah harga handphone yang ingin kalian beli harganya 1000 dolar atau 14 juta rupiah. Lalu kalian gunakan uang ini untuk investasi 1000 dolar di saham Tesla. Katakanlah kalian berinvestasi di bulan Oktober, 4 bulan setelah saham Tesla perdana di tahun 2010. Dalam 10 tahun, uang 1000 dolar anda profit 8.500%. 1000 dolar anda sekarang menjadi 85.101 dolar atau kalau dirupiakan hampir 1,2 miliar rupiah. Jadi dengan modal untuk membeli handphone bisa menjadi 1,2 miliar kalau kalian membeli saham Tesla dibanding dengan kalian membeli handphone. Contoh barusan adalah jika kalian membeli saham di perusahaan Tesla. Bagaimana dengan kalian membeli saham di perusahaan Amerika lainnya? Kita menggunakan perbandingan yang sama, kita memilih membeli handphone atau membeli saham dengan 1000 dolar. Jika kalian mengorbankan uang untuk membeli handphone di tahun 2010 dan membeli saham di perusahaan Microsoft, 10 tahun kemudian investasi anda akan profit 1000%. Investasi 1000 dolar anda menjadi 10.000 dolar atau sekitar 140 juta setelah 10 tahun. Bagaimana dengan saham perusahaan Amerika yang lain seperti Facebook? Sama juga jika kalian mengorbankan uang untuk membeli handphone di tahun 2010 dan membeli saham di perusahaan Facebook, kalian akan profit 1300%. Investasi 1000 dolar anda menjadi 14.000 dolar atau kalau dirupiahkan hampir 200 juta setelah 10 tahun. Bagaimana kalau kalian mengorbankan uang untuk membeli handphone, lalu kalian gunakan untuk investasi di perusahaan handphone itu? Contohnya kalian ingin membeli iPhone dengan harga 1000 dolar di tahun 2010. Saat tahun 2010, harga satu saham Apple adalah 10 dolar per unit saham. Jika kalian ada 1000 dolar, artinya kalian bisa membeli saham Apple sebanyak 1000 unit saham. Jika kalian mengorbankan uang untuk membeli iPhone di tahun 2010 dan membeli saham di perusahaan Apple, maka kalian akan profit sekitar 1100%. Artinya investasi 1000 dolar anda menjadi 13.000 dolar atau kalau dirupiahkan sekitar 180 juta setelah 10 tahun. Ini adalah contoh yang sangat realistik karena harga iPhone berada di kisaran harga itu. Komen di bawah setelah contoh yang saya berikan bagaimana kamu investasikan 1000 dolarmu di tahun ini. Apakah kalian ingin mengorbankan membeli sesuatu, lalu kalian gunakan uang itu untuk melakukan investasi? Investasi tidak harus menggunakan dana yang besar, bisa dimulai dari yang kecil. Dan memulai investasi saham tidak memerlukan modal yang besar. Jadi balik lagi ke pertanyaan tentang membeli mobil Tesla atau saham Tesla. Di tahun 2012, mobil Tesla Model S seharga 77.000 dolar US. Kalau kalian membeli mobil Tesla di Indonesia, jatuh-jatuhnya bisa lebih mahal, karenah pajak, dan lain-lain. Bisa 2-3 kali lipat. Jadi mobil Tesla kalau di US, harganya hampir 1 miliar kalau dirupiakan. Kalau kalian membeli mobil Tesla di Indonesia, dijual kisaran 3-4 M. Katakanlah mobil Tesla kita beli dengan harga 77.000 dolar. Perbandingan 77.000 dolar bisa membeli saham Tesla sebanyak 11.390 unit saham. Sekarang kita fast-forward di tahun 2021. Harga mobil Tesla yang kamu beli cuma seharga 31.000 dolar US saat ini kalau kalian menjualnya. Sedangkan saham Tesla yang kamu pegang saat ini nilainya 6,66 juta dolar US. Atau kalau dirupiakan hampir 100 miliar. Jadi kalau kalian membeli mobil Tesla di Indonesia, habis dipajak, harganya 3 miliar di tahun 2012. Kalau kalian bandingkan dengan saham Tesla yang bisa kalian beli saat itu, harga saham Tesla kalian nilainya menjadi 300 miliar rupiah. Jadi bagaimana prospek Tesla ke depan? Apakah akan terus naik? Di balik Tesla ada sosok Elon Musk, yang kita ketahui CEO dari perusahaan SpaceX, OpenAI, dan lain-lain. Menurut saya perusahaan bagus seperti Tesla akan terus mengalami kenaikan 10 tahun ke depan. Karena perusahaan Tesla memiliki potensi yang besar, begitu juga saham Amerika lainnya yang saya sebutkan di atas. Jadi apa yang kalian tunggu? Investasilah sedini mungkin. Langkah pertama yang bisa kalian lakukan adalah membuka rekening sekuritas hari ini. Pertanyaan untuk kalian, apakah kalian siap menyisikan 1.000 dolar anda untuk investasi di perusahaan Amerika yang saya sebutkan di atas? Kalau untuk kalian 1 miliar saja cukup untuk dana pensiun anda, investasilah 1.000 dolar hari ini. Dan yang terakhir, tuliskan di kolom komen, kalau kalian tahu saham Tesla naiknya 8.500%, apakah kalian masih ingin membeli mobil Tesla? Jika uang kalian diinvestasikan di saham dan ditunggu 10 tahun, maka kalian bisa membeli 100 mobil Tesla. Sekarang nih saya berinvestasi, saya kan juga investasi sekarang walaupun nggak di market lokal ya, investasi lebih banyak di luar market. Jadi saya melihat, misalnya saya investasi di Apple, itu karena saya melihat Tim Cook sebagai CEO yang hebat. seorang yang terbaik 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 yang terbaik. Kalau kita investasi juga di Berkshire Hathaway karena saya yakin tentang gimana Warren Buffett dan tim pengurusannya. Walaupun dia udah lanjut usia ya, tapi dia sangat kuat. Saya pikir saya tidak membeli mobil di Netflix, saya membeli beberapa mobil sebagai portfolio investasi ya. Di Google, karena saya sangat terbaik dengan Google dan Elon Musk, Tesla itu juga karena dia punya rekam 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 serta luar a değil, di web. Jadi produk dan lup ale, reng BeloOOK yang merupakan rekam dokter yang kita maami lihat. Selain rekam 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 itu, kita akan melihat ke QRT korna ke Indonesia. Kita cari nih siapa nih Microsoft-Microsoftnya disini. belum ada. Semenjak era teknologi sekarang semua menjadi sangat simpel kita tinggal menggunakan eToro untuk membeli atau menjual saham untuk metode berinvestasi di saham perusahaan kalian bisa cek video yang lain yang bisa kalian lakukan adalah daftar refending summary ini link bisa kalian akses di kolom deskripsi semakin tekun anda belajar, maka semakin cepat anda mencetak uang di pasar saham. Dan ingat, investasi adalah soal waktu. Jadi semakin awal kita memulai investasi, maka akan semakin ringan mula, kita akan mencapai tujuan itu. Semoga video ini membantu anda untuk melihat kembali investasi anda dan mengatur strategi anda dalam memilih perusahaan yang akan anda investasikan. Dan memilih investasi sesuai dengan perkembangan market untuk 5 tahun ke depan. Dalam jangka panjang, ekonomi dan sub-US selalu mengalami kenaikan. Kalau kalian suka dengan video ini, share video ini ke satu teman anda. Kalau kalian ingin melakukan investasi atau trading, kalian bisa menggunakan eToro yang perlu kalian lakukan adalah daftar rakan gratis, transfer dana, lalu kalian bisa beli atau jual sama apapun yang kalian mau dari HP atau komputer. Dan di eToro tidak ada fee atau biaya apapun ketika melakukan trading. Tidak seperti brokerline. Karena eToro adalah commission free brokerage. Dan yang paling bagus adalah jika kalian deposit 200 dollar di eToro di bulan ini, maka kalian akan mendapatkan kelas trading dari saya yang nilainya 3 juta rupiah. Dan bisa kalian akses seumur hidup. Tentu saja ada apa-apa suatunya dan sampai kuotanya habis atau promonya habis. Jadi kalau kalian mau ikutan, caranya gampang register gratis, deposit, lalu kalian akan mendapatkan kelas trading secara gratis di bulan ini. Jika ada pertanyaan atau bantuan mengenai pendaftaran ataupun promo kelas trading, bisa langsung hubungi WhatsApp di plus65 9079 2393 atau cek di kolom deskripsi atau di kolom bio. terima kasih.